Ketua Umum Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia versi Oso, Edi Ganevo, secara resmi melantik Ketua Baru Kadin Provinsi Kepulauan Riau Alvan Suhairi dan Ketua Kadin Kota Batam Samsul Paloh dengan masa jabatan 2019-2024. Kadin versi Oso adalah kepemimpinan yang berbeda dengan Kadin Indonesia yang saat ini diketuai oleh Rosan Perkasa Ruslani di mana untuk Ketua Provinsi Kepulauan Riau masih dijabat oleh Ahmad Maruf Maulana. Kadin baru versi Oso ini merupakan hasil musyawarah nasional luar biasa Kadin di Pontianak pada 2013 lalu dan Kadin versi Rosan mereka nyatakan demisioner. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri versi Oso, Edi Ganevo mengatakan keberadaan Kadin sebagai mitra pemerintah wajib hukumnya untuk mendukung program-program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Dengan masih aktifnya pengurus kamar dagang dan industri versi Rosan, maka pihaknya akan berusaha merangkul dan bekerja sama dalam upaya membangun perekonomian nasional. Oleh Presiden Republik, secara aklamasi saya terpilih sebagai pemerintah. Satu bulan dari itu kita diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di seluruh negara. Clear? Kalau mau lihat mana yang masih ada, yang mana tidak ada. Tidak perlu dijawab, sudah menyurat. Ya nggak? Apa ini tanggapin? Ya nggak? Apa ini tanggapinnya? Sudah jelas kok. Bagaimana dengan pengusaha sendiri, Pak? Kita lantikan Pemerintah Hukum dan HAM datang. Pak Lima datang. Ini teman-teman pasti mengayomin semua. Nggak ada musuh yang merasa terjeblah akan kita tarik sama-sama. Semua musah harus kita rangkul. Alvan Suheri yang baru saja dilantik mengatakan, Kadin Kepulauan Riau akan lebih fokus pada peningkatan pembangunan dan perekonomian di Kepulauan Riau, terutama eksplorasi sumber daya laut dan pengembangan potensi pariwisata yang dinilai belum maksimal. Pemasok ikan dunia di Cina itu dari Thailand, Vietnam. Yang mereka tidak ada laut. Kita yang begitu banyak laut belum tereksplorasi. Jadi kita akan fokus ke sana, ke baritim. Itu yang pertama kelautan. Kemudian pariwisata. Nah pariwisata tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur komitmennya untuk mendukung. Karena begitu banyak pulau-pulau yang masih kosong. Yang masih bisa kita grid sebagai tempat tujuan wisata. Nah jadi ini yang akan kita coba memulainya dari sana. Acara pelantikan yang mengangkat tema sinergitas pemerintah daerah dan dunia usaha sebagai pelopor pertumbuhan ekonomi ini diadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam, serta ratusan tokoh dan pengusaha di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata.